Shely ini bagian daerah ini di bagian yang namanya Coral Triangle. Terumbu karang ini rumah ikan. Jadi kalau tidak ada terumbu karangnya, Tidak ada ikan juga mbak. Sekarang saya dan ibu-ibu dan Mbak Desi, Mau cari kepiting dan biaya-baya. Semacam, bukan cacing sih sebenarnya. Ini seperti kayak seafood gitu tuh. Enak sih, tapi memang masih amis. Hari ini, tepat 19 tahun lalu, Cicok Petualang lahir sebagai program petualangan televisi pertama di Indonesia. Hingga kini, jejak petualang tetap ikonik Dengan suguhan dari berbagai pelosok negeri hingga mancanegara. Gunung Elbrus puncak tertinggi pegunungan Kaukasus. Akon Kagua puncak tertinggi benua Amerika. Hingga atap dunia Everest berhasil dijelajahi dan disajikan dengan cukup informatif. Hingga tragedi menjadi bagian dalam perjalanan program jejak petualang. 19 tahun sudah, jejak petualang menemani kita semua. Dan berbagai macam cerita sudah berhasil kami ukir. Sekarang tiba saatnya kami mau mengeksplore keindahan alam yang ada di Kepulauan Togen. Dan spesial sekali kali ini kita akan bersama Mbak Desi Anwar. Betul sekali Shelly dan daerah ini begitu indahnya luar biasa. Patut dikunjungi. Shelly daerah ini merupakan rumah dari 500 jenis terumbu karang dan memiliki ekosistem hutan bakau. Betul sekali. Oleh karena itu kita mau mengeksplore potensi yang ada di sini. Ikuti jejak kami, jejak petualang! Kepulauan Togen terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Secara administratif berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Terdiri dari hamparan pulau. Di antaranya 6 pulau besar dan ratusan pulau kecil. Salah satunya Pulau Papan yang berada di Desa Kadoda, Kecamatan Talatako. Menikmati keindahan Pulau Papan salah satu caranya dengan bermain kano. Mendayung membelah air, terasa semakin sempurna dengan keindahan terumbu karang yang samar-samar dapat kami nikmati dari balik airnya yang jernih. Kepulauan Togen merupakan salah satu dari 50 destinasi pariwisata nasional. Bahkan sejak 2019 ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer dunia. Sudut negeri yang ideal untuk memulai petualangan tepat di usia ke-19 tahun program jejak petualang. Keindahan dari permukaan makin sempurna ketika kami jauh menyelam semakin ke dasar. Ikan Giru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ikan Mimo asik berenang tidak jauh dari sarangnya yang warna-warni, seolah menyambut kedatangan kami. Jauh menelusuri berbagai sudut keindahan bawah laut Pulau Papan, kami sampai di salah satu spot terbaik. Sea Fan atau kipas laut tumbuh dengan sangat mempesona. Koral yang berasal dari genus Gorgonia ini tumbuh bersamaan dengan pola dan warna yang berbeda-beda. Jadi yang kita lihat di bawah ini adalah kerang kipas atau biasa disebut Sea Fan. Dan ini juga biasa digunakan untuk sebagai akar bahan. Terletak di antara dua pulau harus membuat kipas laut tubuh besar di sini. Nama Pulau Papan sendiri identik dengan jembatan yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge ini. Awalnya jembatan sekitar satu kilometer ini dibangun dengan papan untuk mempermudah warga ke pusat di Sakadoda. Bergeser sekitar satu jam dengan boat, selanjutnya kami mengikuti karifa lokal khas masyarakat maritim. Menyapa dari Kepulauan Togen sekarang saya dan Mbak Desi ini karena spesial juga hut JP yang ke-19 ini mau melakukan hal yang spesial juga yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sini yaitu Mbak Ambai. Mbak Ambai, Mbak Ambai itu kita menangkap ikan menggunakan jala tradisional yang dibuat dari daun enal. Untuk membuat jala ini memerlukan waktu yang cukup lama dan satu jala ini bisa katanya lebih dari 100 meter dan hanya digunakan sekali pakai. Mbak Ambai adalah model pencarian ikan yang dilakukan dengan bergotong royong. Kebersamaan nampak dari awal, laki-laki, perempuan berbaur dalam iring-iringan perahu katiting menuju sebuah titik yang sudah ditentukan. Kita sudah sampai? Sudah sampai. Sudah sampai di lokasi ya? Terima kasih. Siap. Ini bagian daerah ini di bagian yang namanya Coral Triangle. Terumbu karang ini rumah ikan. Jadi kalau tidak ada terumbu karangnya, ikan juga tidak banyak. Tanpa komando, satu persatu terjun ke air. Jaring sebagai jebakan langsung ditempatkan di atas tumpukan batu yang sudah disusun. Lalu Ambai dipasang memutar. Kita turunin dulu Mbak Ambainya. Semuanya sudah mulai bekerja. Dan ini panjangnya juga dari ujung sana Mbak Ambainya sudah sampai sini. Jadi tangannya dipegang dua gini-gini. Kerjaan ini adalah untuk membeli ikan. Ketakutan biar dia bisa masuk ke sana. Ini kalau dilihat Mbak Ambainya juga ini ada yang koordinasi. Jadi ada pemimpinnya supaya tahu kapan bisa ditarik ke tengah atau kapan bisa mendekat. Semakin mengecil lingkarannya ini diinjak sama Bapak di bawah ini. Jadi dia punya Ambai ini sudah diamankan. Yang tadi jauh sekarang sudah semakin berdapat. Karena ini. Mana-mana? Semakin mendekat ke jaring. Ini dapat beraneka macam ikan. Ini ikan kuning. Apa namanya Bapak? Boronan. Boronan. Boronan batu. Boronan batu. Terus ada ikan yang ini juga. Ini ikan keak. Ini keak juga. Terus masih ada lagi yang lain-lain. Ini apa dia Bapak? Ikan hias? Ikan hias. Oh ini dipelihara aja udah. Ini dipelihara aja ini. Ini ikan hias. Wih. Kita beliarkan aja dia pergi. Oke. Oke sekali Mbak. Selesai. Selesai. Ini juga sudah mulai pasang airnya. Jadi sekarang kita mau langsung aja olah. Oke. Bagaimana kalau kita langsung bakar ikannya buat makan siang? Sikat Mbak, saya setuju. Ini ada beberapa hasil tangkapan kita. Salah satunya ini. Carrot fish. Atau ikan kakak tua. Dan kita akan bakar ya bersama ibu-ibu ini. Tapi ngomong-ngomong kita udah ganti wetsuit. Karena habis ini kita mau ke danau ubur-ubur. Oh di Lumeri. Ini jadi kalau di suku Bobongo ini masaknya kayak gini? Masaknya apa gini? Namanya tadi? Montunu Condora. Montunu Condora. Montunu Condora. Sehabis dibakar kita makan. Iya. Rasanya enak sekali ini. Asli. Asli. Dagingnya tuh sendiri lembut tuh. Marasa. Marasa. Enak. Sambaan Ginafung. Apa itu itu? Sambaan Ginafung. Apa itu itu? Sambaan Ginafung. Artinya? Mangansang. Artinya? Satu hatim. Satu hatim. Satu cinta. Sambaan Ginafung. Sambaan Ginafung. Kebersamaan. Dan keharmonisan. Itu yang kita belajar hari ini. Ikut Gijak kami. Gijak. Pada Kualang. Kabupaten Tojo Una-Una tidak hanya kaya dengan pemandangan bawah lautnya. Hanya dibatasi dengan bentangan karang, kepulauan ini juga menyimpan keindahan bawah danaunya. Mereka saya, Mbak Desi, dan Mbak Fahni mau ke dana ubur-ubur di atas sana. Muka kita cemong-cemong seperti ini. Kenapa? Ini adalah SPF alami alias untuk memproteksi kulit kita. Tapi kita memastikan bahwa karena dana ubur-ubur ini sensitif ya terhadap produk-produk kimia. Jadi kita menggunakan pelindung alami. Tuhan li. Lihat? Wuhh. Airnya hangatange. Lumat banget, bau. Tapi agak asin-asin dikit. Iya jadi ini airnya payau gitu ya Gila. Payau. Kita lagi mau cari ubur-ubur. Nah, keunikan ubur-ubur ini, dia ga menyengat seperti ubur-ubur. yang biasanya ditemukan di laut, karena ini sudah terpisah dari laut, sekarang sudah jadi danau. Bagus banget, ada yang cute sekali, tapi ada juga yang besar lapak tangan, warnanya oranye, dan kakinya itu, tentaclesnya itu bukan panjang, tapi seperti bulat-bulat. Ubur-ubur atau jellyfish merupakan binatang laut tak bertulang belakang. Hewan ini tidak memiliki otak ataupun sistem saraf pusat. Ubur-ubur hanya mengandalkan jaringan saraf berupa neuron untuk merespon rangsangan yang didapatkannya. Waktu yang tepat merasakan sensasi berenang bersama ubur-ubur, yaitu pagi hari, ketika air masih dingin. Waktu yang tepat merasakan sensasi berenang bersama ubur-ubur, yaitu pagi hari, ketika air masih dingin. Jadi mereka bisa berkembang biak dengan banyak, dan juga tidak perlu memiliki penyengatnya atau stingnya, karena tampaknya tidak ada predatornya di sini. Cantik sekali. Perlu nih kalau ketogian island must visit. Jadi kalau dilihat dengan teliti di bawah itu ubur-uburnya itu menyala-menyala gitu. Jadi walaupun ini agak dalem, dia tuh bisa tetap kelihatan. Ada garam-garamnya. Masuknya gimana? Ah, serius banget. Bahwa bikin saya naha gitu. Ayo. Keindahan dasar laut adalah hasil kreasi alam. Ketika mata rantainya mulai putus, maka keseimbangan hayatinya mulai terganggu. Berkurangnya spesies ikan Napoleon salah satunya. Kini sangat dirasakan akibatnya oleh masyarakat pesisir Kepulauan Togea. Spesiesnya kita mau apa aja? Jadi kita mau menjaga keseimbangan ekosistem bawah laut dengan operasi laut. Dan kita mau ambil binatang-binatang yang sedikit banyak menghabisi terunggu karang sih. Iya, dan ini sebenarnya dianggap hama walaupun kalau kita melihatnya cukup cantik ya. Bintang laut ya, semacam bintang laut. Cuman kayaknya dia di sini, populasinya cukup banyak. Jadi kita harus mengurangi dengan bantuan manusia juga. Iya. Oke. Sudah siap? Ready? One, two, three. Oke. Waduh, saya dipinggal. Wow. Airnya seperti kristal. Bintang laut berduri atau dikenal juga dengan sebutan Crown of Thorns. Fauna yang juga dikenal sebagai kaki seribu laut atau bulu seribu ini dapat ditemui di ekosistem terbukarang. Dapat satu. Itu dia. Kita taruh. Ini cukup berbahaya, jadi tidak boleh langsung juga, Bang. Makanya kita membedakan catik seperti ini. Besar sekali. Hati-hati, Mbak. Hati-hati. Kalau kena sakit. Sakit. Mantap, Mbak Desi. Mantap. Mantap banget. Mantap. Anjut, Bang. Kita sudah punya berapa? Ada berapa di dalam? Tidak banyak. Ternyata satu-satunya cara untuk memusnahkan bintang laut ini adalah dengan membakarnya dulu baru dikubur. Karena kalau tidak dibakar akan mengeluarkan bau yang sudah enak mencemar ya. Durinya tuh keras. Selain berbisa dia juga keras karena memang dia menyerap terumbu karang punya sali-sawi makanan di dalamnya. Laju perahu kami sekarang menuju ke salah satu sudut pulau, tempat di mana warga di sini biasa memenuhi kebutuhan kesehariannya. Sekarang saya dan ibu-ibu dan Mbak Desi mau cari kepiting dan biaya-baya. Di sini katanya ada buaya 4 meter ya tapi apakah akurat atau tidak. Ini ukurannya tapi yang jelas lumayan menakutkan. Ini buat apa ibu? Buaya, buaya, buaya. Jadi ini kalau di sini kepercayanya di tongki-tongki seperti ini supaya nanti buayanya takut. Sepanjang perjalanan mata kami disubuhi ke aneka ragaman yang masih sangat alami dan liar. Ada-ada ular di atas pohon bodua lagi tidur. Ini menunjukkan bahwa daerah ini masih betul-betul kaya dengan ke aneka ragaman hayat. Dan sekarang gini kita udah santai nih Mbak. Kita mau lanjut lagi melakukan perjalanan kita. Oke, ibu ma ibu. Katanya salang buaya di situ. Di situ ada mata air. Bener, Shelly mau? Karena Mbak Desi mau kita lens go aja. Gini lubang buaya untuk tempat orang mengambil air. Ada berapa? Berapa ekor? Biasa ada tiga ekor, ada yang satu ekor besar. Tapi kalau ini dilihat juga itu ke dalam tuh goa. Jadi memang bisa jadi dia punya tempat di dalam sekali. Bayangkan kita tuh di tengah hutan bakau yang jarang. Orang datang. Orang datang masih alami tapi dimana ada manusia itu nah ini penyakitnya. Ada sampah. Betul sekali. Ternyata tempat ini orang mandi mereka bawa dari plastik-plastik ini jadi kita harus bersihkan. Alam selalu menyediakan, tinggal kita yang menjaganya. Niat berburu kereng dan kepiting, kami justru disubuhi makanan yang biasa dimakan warga di sini saat berada di alam liar seperti ini. Akhirnya kita sampai, ini tempat tembeluk. Tembeluk. Mbak udah pernah makan Mbak? Udah pernah waktu itu di Papua, di Tamoro. Tapi yang versi sini belum. Versi sini? Ini semacam, bukan cacing sih sebenarnya. Ini seperti kayak seafood gitu tuh. Tembelu, atau ada juga yang menyebutnya Tambelo. Memiliki nama latin Bactronophorus thoracytes. Kita minta tolong sama ibu untuk pancingin satu, karena Shelly disini udah kelaparan tuh. Bisa aja Mbak. Coba saya juga mau coba. Tuh tadi sama ibu ya, kepala kita sudah potong, isinya sudah bersih. Jadi pup dari kayunya itu, kita coba rasanya gimana. Gimana Mbak? Agak sedikit kayak oyster gitu. Amis-amis. 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 Ada garam-garamnya. Asin juga. Maksudnya gimana? Ah, serius banget. Maksudnya gimana? Mbak bikin saya kaget. Giliran Sherry. Gila. 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 Ini kalau dilihat memang dia punya taring ini gede sekali. Dan ini kekuatannya dia supaya masuk ke dalam pohon ini. Wah, kita coba dulu. Gila. 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 Jadi memang kalau di sini kan tembelu ini dia di airnya dipayau. Jadi dia masih ada kandungan garamnya dan juga ada sedikit segar-segarnya. Tapi yang paling penting ini makanan yang sangat-sangat penuh gizinya. Protein ini semua. Jadi seperti seafood lah. Tembelu merupakan moluska yang hidup di batang bakau yang membusuk. Hewan bertubuh lunak ini peranannya cukup penting dalam pengurayan batang bakau. Selesai menikmati gurihnya tembelu. Kini saatnya melanjutkan pemburuan. Mencari kepiting bakau. Oke ini dia mbak. Ini sudah dapet nih. Sudah dapet satu. Ini namanya dangkang ya? Dangkang. Kalau dilihat itu memang kalau kepiting itu ada jenisnya. Di Indonesia itu ada tiga jenis kepiting bakau. Total ada empat kepiting bakau di dunia. Tapi di Indonesia ada tiga. Nah ini salah satunya nih. Tapi perbedaannya itu dari warna. Warnanya ini kalau ini shellnya itu warnanya itu hitam. Yes. Tapi memang ini agak susah sih nangkepnya. Karena di sini tuh cuma pakai sebatas kayu. Terus ini namanya bagate. Apa? Bagate. Di mana nih bu pegangnya sih ya? Pegangnya di sini. Pake sekuat. Tindis. Jangan cuma dia punya jepitan dengan ininya ditindis. Ini ditindis pun terlihat. Sabar. Ini juga kah? Itu saja mbak. Ya. Ini dia kepitingnya. Ini kira-kira ukurannya nih bisa sampai 300 gram. 300 gram ya mbak. Ini mahal ini kalau gitu. Mahal. Gede. Wah. Oke. Sudah berhasil ini dapet satu. Kita mau lanjut lagi cari yang lain mbak. Dan langsung masukkan lagi. Apa nggak ada dapet kah? Ada. Ada. Wih mbak dapet mbak. Wih. Banyak sekali kita baru dapet di sana. Sekarang di sini juga kita sudah dapet. Wah lengkap sekali mbak. Tapi ini warnanya beda dari yang tadi. Ini lebih ke orange dan merah. Marah tuh. Agresif. Kepiting bakau atau memiliki nama latihan sila serata. Termasuk dalam golongan kustasea. Tersebar di semua wilayah pantai negeri ini. Susah. Sama-sama. Dimana? Oh iya. Gatuh dulu. Tindis dulu belakangnya. Oh tindis dulu belakangnya. Ya pegang. Terus? Ya dapat. Sudah dapet dua. Sudah dapet dua. Tapi ikut piting. Tapi tidak akan berantem kan mereka kalau baru. Tidak. Tidak. Oke kita masukkan lagi. Wow. Oke wuhuu. Wah itu. Lagi tidur. Tidak ibu yang dapat. Tawas nanti ibu di tangannya. Ibu yang dicapit saya tak. Ya. Oke. Pegang sama tangannya yang kakak Cili itu. Kak Cili ini? Ya pegang. Pegang betul. Ternyata pencarian kepiting bukan akhir petualangan kami dengan para wanita suku Bobongko ini. Di balik neruhnya air, kami diajak mencari kerang. Atau biasa warga disini menyebutnya Bia-Bia. Jadi sekarang kita mencari Bae-Bai. Biya-Bia. Biya-Bia. Biya-Bia itu artinya besar. Biya-Bia itu artinya besar-besar. Bay-Bai. Biya-Bia. Biya-Bai. Biya-Bai. Ini nih caranya di raba saja kan. Dira-raba raba saja ini. Jangan salah raba. Biya-Bia hidup di dasar perairan dengan cara membenamkan diri dalam lumpur. Para perempuan ini biasa meraba dan mengaisnya satu persatu. Uuuuh, udah masak lagi nih. Tapi memang ini airnya keruh, cuma kita harus meraba-raba jadinya. Jadi hasil panen hari ini lumayan cukup banyak. Banyak? Kita apain ibu-ibu? Masaknya gimana? Bisa juga dibakar, bisa juga direbus. Satu, dua, tiga. Kalau biasanya kita lihat ini ya direbus dulu, kalau di sini langsung dikeluarkan. Coba saya buka dulu. Pakai lemon sedikit. Coba mbak. Uuuuh, serius. Wow. Gimana mbak? Luar biasa enak ya. Enak ya? Enak. Boleh lagi? Kita mau taruh lemon dulu. Beer of lemon. Beer of lemon. Biar semakin segar. Eh, tambah kombo ini. Oke. One, two, satu, dua, tiga. Yang mana? Oh, enak. Segar. Dia punya daging tuh. Ada kenyal-kenyalnya. Kenyal-kenyal. Dan lemonnya membuat rasanya jauh lebih enak. Jauh lebih enak, jauh lebih fresh. Kalau dipicet pakai. Selly dan Mbak Ede sih. Abrook. Jadi sudah ada lobang. Ini nanti kita menggunakan teknik dibakar di dalam pasir. Atau kalau di sini disebutnya apapun tadi? Dalam bungayon. Dalam bungayon. Jadi yang samping lagi masak tinggi. Yang sini kita mau bikin monuntun dangka. Jadi ini apinya banyak katanya. Kita harus nunggu setengah jam. 15 menit seharusnya udah. Udah jadi. Udah jadi. Oke. Bagai Jo. Panas dulu. Atau tiba. Panas kah? Hmm. Pedis. Perisannya kerasa banget. Dagingnya makin kenyal. Makin gini. Ada tomatnya, lemonnya. Oke ini tampaknya sudah mateng. Sudah lebih dari setengah jam. Sudah. Ini Mbak. Ini Mbak. Kemanasan. Kita mau. Sekarang mau digali kembali. Kepiting yang sudah kita kubur. Tapi ini juga ada makanan. Pengganti nasi. Namanya? Simole. Simole. Apa? Semacam sagu. 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 Sagu campur kelapa. Kita nanti lihat apakah warna kepitingnya berubah. Makan kepiting. Kemudian kita sendiri. Tangkap. Tangkap. Dengan susah payah. Melewati hutan bakau yang penuh dengan akar-akar. Rintangan. Rintangan. Dan kemudian kita masak sendiri. Betul sekali. Bu ikutan bu. Ini atik. Masak sendiri. Bersambung. 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 19 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sebagai program petualangan televisi pertama, jejak petualang akan terus menyajikan setiap keelokan dan kekayaan negeri ini tanpa dibatasi waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya.